Intro Momen dibalik pertandingan tadi malam di kualifikasi piala Asia U23 menampilkan momen-momen tak terlupakan Salah satunya gelandang timnas Indonesia Mark Locke menerima kartu kuning Setelah melanggar salah satu pemain Jordania sampai jersey sang pemain lawan robek hingga menjadi sorotan di media sosial Momen itu berlangsung menjelang water break babak pertama Indonesia versus Jordania di Stadion Internasional Jabir Al Ahmad Kuwait minggu dini hari Mark Locke berupaya menghentikan laju pemain Jordania Mausa Muhammad Sulaiman hingga sampai menarik sang jersey lawan Hal itulah yang menjadi penyebab jersey gelandang Jordania tersebut menjadi robek setengahnya Sehingga wasit mengeluarkan kartu kuning Ini merupakan kartu kuning kedua yang diterima timnas Indonesia setelah Rahmat Irianto turut menerimanya pada awal babak pertama Sementara itu hingga menit ketiga lima Garuda masih lebih banyak ditekan dan kesulitan menciptakan peluang ke gawang Jordania Di balik momen Mark Locke merobek sang jersey lawan hingga robek Pada menit-menit terakhir babak pertama timnas Indonesia melakukan serangan balik Namun sayang wasit meniupkan tanda berakhirnya babak pertama hal itu membuat pemain timnas geram dan protes Padahal saat itu pemain timnas Indonesia sedang melakukan serangan balik dan belum kehilangan bola Sampai Mark Locke dan kawan-kawan masuk ke ruang ganti dengan skor laga masih kosong-kosong Pada laga kali ini timnas Indonesia harus mengakui kemenangan Jordania dengan skor kosong-satu Timnas Jordania sebenarnya berkesempatan mengandakan keunggulan lewat titik penalti pada menit ketujuh sembilan Namun peluang emas itu terbuang setelah eksekusi penalti Muhammad Faisal ditepiski pertimnas Indonesia Nadeo Arga Winata Hasil ini semakin memperpanjang tren buruk tidak pernah menang timnas Indonesia ketika menghadapi Jordania Kita saksikan laga selanjutnya Indonesia versus Nepal Semoga Mark Locke dan kawan-kawan meraih kemenangan telak atas pasukan Nepal Terima kasih telah menonton!